Bagi pecinta buah durian, Anda bisa menuju desa Blongko, Kecumatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Di desa ini, pengunjung bisa banyak menjumpai rumah yang menyediakan buah durian untuk dijual. Jumlahnya hingga ratusan biji buah dengan berbagai ukuran dan rasa yang berbeda-beda. Salah satunya di rumah milik Simanto. Tiap musim buah durian, dirinya selalu mengambil kesempatan untuk menjual buah durian. Untuk durian dengan ukuran besar atau montong, dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp70.000. Sementara untuk ukuran sedang, dijual dengan harga Rp25.000 hingga Rp30.000 per buah. Dalam sehari, Simanto membeli dari pemilik pohon durian sebanyak 200 biji buah durian. Dengan modal Rp4.000.000, bisa meraup keuntungan sebesar Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Sementara untuk rasa yang paling banyak disukai pembeli adalah rasa manis campur pahit yang juga menjadi ciri khas dari durian asli desa tersebut. Ini lagi jual buah apa ini bu? Pokak, durian. Durian. Apa ini juga musiman ini? Ya. Kualitas durian yang bagus dengan harga yang murah, tentunya menjadi jujukan para pecinta Raja Buah untuk membanjakan lidahnya. Salah satunya Aris, warga ngajuk ini selalu menuju desa Blongko untuk membeli buah kesukaannya. Durian Ngetos itu rasanya manis, ada sedikit pahit, itu ciri khas yang di daerah Ngetos. Rata-rata masyarakat maupun pengunjung datang ke Ngetos itu yang diminati itu durian yang rasanya itu muanis. Ada sedikit yang ada rasa pahit sedikit, itu yang rata-rata masyarakat senang. Di samping dari warga lokal ganjuk, pembeli juga berasal dari luar kota seperti Kediri, Madiun, dan Surabaya. Ahmad Sharwani, CTV Sampai jumpa di video selanjutnya.